Kenapa harus kita pusingin kalori? Kenapa kalori itu penting? Kalori itu adalah unit ukur tenaga. Jadi kalori, supaya kalian nggak bingung, adalah hitungan tenaga sebenarnya. Kenapa makanan dihitungnya kalori? Soalnya makanan memberikan kita tenaga. Kenapa kita hitungnya kalori? Soalnya hari-hari kita beraktifitas, itu menggunakan tenaga. Bahkan pada waktu kita nggak beraktifitas, anggap kita koma gitu ya. Kita tiduran doang di rajang, badan kita masih menggunakan tenaga. Buat apa? Buat menggerakkan jantungnya kalian, otaknya kalian, itu semua memperlukan tenaga. Nggak jauh berbeda dengan mobilnya kalian yang perlu bensin, motornya kalian yang butuh bensin, mesin pabriknya kalian yang butuh bensin, lemari esnya kalian yang butuh listrik, itu semua membutuhkan tenaga. Badan kita membutuhkan tenaga. Paham? Badan kita menggunakan tenaga, dan kita makan dan masukkan tenaga dalam bentuk makanan. Pada waktu, tenaga yang kita makan, lebih banyak daripada tenaga yang kita gunakan, itu akan disimpan ke power bank di badan kita. Contoh nih, kita colok HP kan, HP udah full, tapi kita charge terus. Itu kan nggak bisa, kecuali kita ada power bank, kita charge power banknya. Jadi lain kali, kalau misalnya HP habis, HP bisa ambil dari power bank. Itu, itu paham dong power bank ya. Badan kita juga sama. Misalnya sehari kita menggunakan 1700 kalori, misalnya. Kita makan, 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 makan terus. Makannya 3000 kalori. Kalori kan tenaga. Kelebihan tenaga ini, kita akan simpan di badan, di power bank kita. Power bank di badan kita itu apa? Lemak. Jadi pada waktu, kita makan terlalu banyak, disimpan ke power bank. Power banknya lemak. Dan pada waktu, di suatu hari, kita makan di bawah kebutuhan kalori. Kita misalnya, kita kan 1700 kalori tadi, di suatu saat, kita makannya di 1300 kalori, kita nggak akan hati langsung. Soalnya kenapa? Kita ada power bank tadi. Lemak kita yang akan digunakan untuk kekurangan kalori ini. Makanya kalau misalnya kalian tahu yang kalori defisit, yaitu makan di kebutuhan harian kita, kalorinya. Itulah cara memangkas lemak dari badan. Itulah cara kita mengambil powernya dari power bank kita, tenaga dari power banknya kita. Paham nggak? Berarti kan kalau misalnya kita sudah paham, semua itu adalah hitungan kalori, yaitu energy balance. Kita tinggal permainan kalori aja beres menjadi langsing. Gampang nggak? Ya gampang. Itu yang terpenting dalam perdiatan. Bukan suplemen, bukan malam nggak boleh makan, bukan ini, bukan itu, kagak. Yang paling penting, nomor satu, semua metode diet dari pelatih manapun, yang paling penting adalah energy balance itu. Kalori tadi itu. Berarti kan kita sekarang harus sadar bahwa gimana caranya kita bisa membuat kalori defisit tadi itu. Misalnya kita 1700 kalori harus makan satu hari dan kita permainan sing anggap kita makan 1300 kalori. Berarti kan di bawah kan? Gimana caranya kita memakan 1300 kalori dan kita tetap kenyang? Nah itu tuh PRnya kalian. Nah sekarang misalnya kamu makan 1300 kalori, kalau kamu salah makan, kamu bisa kelaperan. Kalau kamu makannya benar, kamu bisa kekenyangan. Sekarang pertanyaanku adalah, dietnya kamu membuat kamu kelaperan atau membuat kamu kekenyangan? Kalau membuat kamu kekenyangan dan terlalu kenyang sampai mau muntah, berarti kamu tinggal pilih makanan-makanan yang sekiranya tidak terlalu mengenyangkan. Tetapi kalau dietnya kamu kelaperan di 1300 kalori, ya kamu carilah makanan-makanan yang mengenyangkan. Gampang kan? Logikanya begitu. Ya emang logikanya begitu. Itu yang dijalankan memberi aku. Nah sekarang ada yang bilang lagi, konsisten itu susah. Konsisten itu susah pada waktu makanan kamu itu gak enak. Bayangkan kamu makan, dan makanan kamu enak, hitungannya kamu ketemu, susahnya di mana? Dan kamu gak kelaperan. Makanannya enak, hitungannya pas, dan kamu gak kelaperan. Susah konsistennya itu bagaimana caranya? Ada yang bisa kasih tau aku? Kan kalian bilang susah konsisten. Kalau kamu suka makanannya, hitungannya pas, dan kamu kekenyangan. Susah konsistennya di mana? Food prep-nya? Kamu bisa beli. Kamu ke warteg, beli beres. Kamu gak suka warteg A, ya kamu ke warteg B. Kamu gak suka, ya ke restoran. Gak ada duit, ya kamu cari kerja, cari duit. Capek mikirin menu, ya kamu beli di luar, beres. Kalau lagi tugas kantor, keluar gak bisa nimbang, beli di luar. Setengah member kita itu menjalankan panduan tanpa menimbang. Susahnya di mana? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.